Intro Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-73 Polres Belitung menggelar berbagai kegiatan bersifat masal yang melibatkan masyarakat Tak hanya kegiatan yang bersifat masal Polres juga melakukan bakti sosial seperti aksi donor darah bagi personil Polri maupun Bayangkari serta melakukan anjang sana terhadap pensiunan Polri dan warakauri maupun mengunjungi sejumlah panti asuhan yang ada di wilayah Kabupaten Belitung Kapolres Belitung AKBP Yudis Wibisana SIKMH mengatakan dengan semangat promoter pengabdian Polri untuk masyarakat bangsa dan negara pihaknya menggelar berbagai kegiatan seperti gestrek lomba perahu hias, lomba sepeda hias, dan berbagai kegiatan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kapolres Belitung AKBP Yudis Wibisana SIKMH kami akan menjelaskan bahwa dalam rangka Hut Bayangkara ke-73 yang mengangkat tema dengan semangat promoter pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara ada pun kegiatan Polres Belitung dalam memeriahkan Hut Bayangkara ke-73 ini kami melaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan pertolongan dan pertandingan-pertandingan sesuai dengan RGB Hut Bayangkara yang sudah ditentukan oleh Mabes Polri yaitu melibatkan instasi terkait TNI maupun tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat pada umumnya ada pun kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Belitung dalam rangka memeriahkan Hut Bayangkara ke-73 adalah melaksanakan perlombaan kapal hias, sepeda hias, dan pertandingan gas track serta bakti sosial berupa anjang sana ke Purnawirawan Polri dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung beserta dengan Bayangkari, Cabang Belitung dan melaksanakan donor darah yang sudah kami laksanakan sebanyak anggota yaitu kurang lebih 50 personer yang sudah menolak darahnya dalam rangka Hut Bayangkara ke-73 kami berharap dengan adanya Hut Bayangkara ke-73 ini dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Belitung dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Belitung terkhusus untuk mengangkat wisata yang ada di Kabupaten Belitung dari Belitung, Zaid, dan Truliwiwi Poros TV mengabarkan